Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Selamat datang di channel aku Mama Alma Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari Sebagai seorang ibu rumah tangga Yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini Aku harap kalian mau menonton video ini sampai selesai Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya Yang udah sering nontonin video aku yang sederhana Dan juga udah subscribe channel aku ini Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah SWT Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku Yuk bantu support aku Dengan cara ditekan tombol subscribe-nya Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Alhamdulillah ya teman-teman Kali ini aku bisa sharing lagi tentang kegiatan aku sehari-hari Ya yang namanya ibu rumah tangga mah kegiatannya juga gak jauh-jauh ya teman-teman Dapur sumur kasur udah pasti selalu begitu Nah aktivitas aku kali ini Diawali dengan tadi aku ngangkatin kasur dulu ya teman-teman Seperti yang kalian ketahui Ukuran kontrakan aku tuh kan emang tidak besar ya Hanya 3x6 meter persegi aja Udah sering banget aku menceritakannya ke teman-teman semua Jadi kalau misalkan kita udah bangun tidur Terutama Almaira udah bangun tidur Udah pasti ini kasurnya aku angkatin dulu Aku lipat dulu Biar nanti dia kalau mau main juga leluasa gitu ya teman-teman Terus aja seperti itu setiap harinya ya Bangun tidur diangkatin dulu Nanti mau tidur dipasang lagi Ya mungkin kalau untuk teman-teman atau yang belum terbiasa Maka yang ngerasa ih ribet banget ya Harus diangkat jungjung angkat jungjung gitu ya Kalau kata orang sendama Iya sih emang agak-agak ribet gitu ya teman-teman Tapi karena memang udah terbiasa Jadi ya udah deh emang udah dijalani aja gitu ya teman-teman Karena setiap pekerjaan ketika kita menjalannya dengan ikhlas Dengan ridho udah biasa Ya jadinya biasa aja gitu ya Happy-happy aja Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman Suatu pekerjaan yang berat aja Ketika kita ikhlas menjalaninnya Pasti akan terasa ringan Tapi pekerjaan yang ringan akan terasa berat Kalau kita ngejalaninnya dengan nge-menggerutu gitu ya Teman-teman bantu doain aja ya Mudah-mudahan suatu saat nanti Mama Allah bisa punya rumah sendiri Dan bisa ngeploknya di rumah sendiri Amin, amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Menjalani kehidupan yang sederhana seperti ini Bukan berarti Mama Alma dan keluarga tidak bisa bahagia ya teman-teman Karena kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan Seperti yang sudah aku ceritakan juga di vlog sebelumnya ya teman-teman Berbahagia itu ada berbagai macam cara Salah satunya adalah selalu bersyukur dengan apa yang kita punya Pokoknya terdapat berbagai macam cara sederhana yang bisa membuat kita bahagia dan membuat kita menikmati kehidupan kita ini ya Untuk teman-teman yang belum nonton video aku yang sebelumnya boleh ya teman-teman Di scroll-scroll di beranda aku dan juga ditonton Di balik beberapa cara yang bisa membuat kita bahagia dengan hal sederhana Ada juga penyebab yang bisa membuat kita tidak bahagia ya teman-teman Nah disini aku mau sharing-sharing lagi tentang 7 penyebab yang bisa membuat kita tidak bahagia dan ini sering banget kita lakukan Penyebab yang pertama yang membuat kita sulit bahagia adalah mengharap pujian setelah bersikap baik Hayo siapa yang kayak gitu? Aku Siapa lagi ya teman-teman? Mama Alma lah siapa lagi Terkadang kita tuh kalau berbuat baik tuh suka berpikirnya pengen dipuji gitu ya teman-teman Iya gak sih? Aku doang apa kalian juga? Padahal itu sangat tidak baik ya teman-teman Pujian yang kita terima itu ternyata gak selalu berarti baik Kalau gak disikapi dengan bijak ya malah bikin kita terlena Kita jadi selalu berharap dipuji terus gitu ya teman-teman setelah melakukan hal baik kepada orang lain Mungkin perasaan ini tuh muncul tanpa disadari gitu ya teman-teman Tapi efeknya tuh sangat besar ya kan Harapan untuk dipuji tuh membuat kita sulit bahagia Namanya juga harapan gitu ya teman-teman Berharap banget sih pengen dipuji Kadang terwujud kadang enggak gitu ya teman-teman Pokoknya kalau gak terwujud pastikan bakal kecewa ya Jadi pastikan ya ketika kita berbuat baik bersikap baik kepada orang lain Pastikan kita hanya mengharapkan kebaikan dari Allah SWT ya teman-teman Harus ikhlas harus ridho ketika berbuat baik kepada orang lain Memang ngomong mah gampang gitu ya Ah ngomong mah gampang Iya emang sih ngomong mah gampang teman-teman Tapi prakteknya yang susah ya Tapi mudah-mudahan aja ya teman-teman Kita bisa selalu memperbaiki diri lagi Yang membuat kita sulit bahagia yang kedua adalah berekspektasi tinggi ya teman-teman Siapa sih yang suka kayak gitu? Aku lah siapa lagi yang gak jauh-jauh deh pokoknya Tapi mungkin kalian juga ada yang sama ya teman-teman Ya ini sekedar sharing dan untuk mengingatkan diri kita masing-masing ya Harapan dan ekspektasi itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman Sudah tau gak kalian? Aku juga baru tau sih Setelah baca-baca di mbah google tentunya ya Harapan masih berupa angan-angan ya teman-teman Sesuatu yang kita impikan untuk terjadi atau dimiliki Sementara ekspektasi adalah harapan yang disertai usaha untuk mewujudakannya Saat kita ngerasa ya ah kita tuh udah mengerahkan segala cara gitu ya teman-teman Makin sulit rasanya kan untuk memendung harapan ya gak sih Soalnya kayak kita ngerasa ih gue udah begini gue udah begitu Masa sih gak jadi gitu ya teman-teman Ya tapi mau bagaimana lagi ya teman-teman Karena kita itu sebagai manusia hanya bisa berencana Tapi Allah yang menentukan Jadi usahakan ya teman-teman ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin Serahkan juga semuanya sama Allah gitu ya Kalau misalkan terwujud ya alhamdulillah Tapi kalau enggak ya seenggaknya kita sudah berusaha Pokoknya selalu untuk bisa belajar ikhlas ya Ini mah untuk mama alma sih teman-teman Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang ikhlas Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita Amin amin Yang ketiga adalah lebih banyak mengingat kesalahan orang lain Daripada kebaikannya Sering banget kan kita kayak gitu teman-teman Ketika orang lain berbuat salah kepada kita Kita itu pasti selalu mengingatnya Susah banget untuk ngelupain gitu ya teman-teman Padahal dibalik kesalahan itu Mungkin banyak juga sih kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan Jadi daripada kita selalu mengingat-ingat kesalahan orang Lebih baik kita juga introspeksi diri ya teman-teman Karena udah pasti banget kita juga sering melakukan kesalahan-kesalahan Yang tanpa kita sadari ya Jadi yaudah deh Lupakan kesalahan orang lain Pokoknya ingat selalu sama kebaikannya Walaupun cuma sedikit ya teman-teman Karena itu akan membuat hati kita lebih tenang Yang keempat adalah Masih suka berburuk sangka Sering banget ya Aku sih teman-teman kadang suka Sesekali mah suka kayak gitu ya Teman-teman suka berburuk sangka sama orang lain gitu ya Pokoknya berpikiran negatif itu bikin kita jauh dari rasa bahagia ya teman-teman Insyaallah ya Dari sekarang kita mulai kurang-kurangin berburuk sangka sama orang lain Sama siapapun itu ya Usahakan selalu berhusnuzon Agar hal-hal baik juga selalu menyertai kita ya Amin Yang selanjutnya adalah Belum berdamai dengan diri sendiri Nah Saat merasa sulit memaafkan orang lain Kadang kita lupa ya Untuk berdamai dengan diri sendiri Karena memaafkan itu gak sama ya Dengan melupakan kesalahan atau kenangan buruk dengan seseorang di masa lalu Memaafkan itu soal rela dan ikhlas ya teman-teman Jadi kita itu harus rela Harus ikhlas Kalau kita tuh gak bisa rela Gak bisa ikhlas Mau sampai kapan kita menjalani hari-hari Dengan bayang-bayang kesedihan ya teman-teman Jadi kita harus rela dan ikhlas Menerima semua peristiwa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita ini Selanjutnya adalah Asal bertindak tanpa memikirkan resiko Jadi jangan buru-buru gitu ya teman-teman Harus dipikirin dulu nih Nanti ke resikonya gimana ya Kedepannya akan gimana ya teman-teman Selama porsinya pas Menyusun rencana sebelum bertindak itu Harus dan bagus ya teman-teman Menyiapkan diri kita sebaik-baiknya Dengan mempelajari resiko yang mungkin dihadapi nantinya ya Sebagai antisipasi aja gitu ya teman-teman Biar kita lebih siap menghadapi tantangan di depan nanti Prakteknya tuh memang kita gak bisa ya Memprediksi semua masalah yang akan terjadi gitu ya teman-teman Minimal dengan menganalisis resiko sejak dini Gak bikin kita jadi terlalu panik dan kecewa ya Dan yang terakhir adalah Berambisi memenangkan perdebatan Hayo siapa yang kayak gini Aku Kadang aku Pokoknya kebanyakan aku ya teman-teman Karena ini semua tuh relate banget sama kehidupan aku Masya Allah Layla hayla Kadang kita itu berambisi banget ya teman-teman Kalau misalkan debat sama teman Demat sama suami gitu ya Pengennya tuh menang aja Pasti kan kayak gitu Semua orang tuh pasti cenderung Membenarkan pendapatnya masing-masing Ya kan Ya dong Makin besar ambisi kita Untuk memenangkan perdebatan Hati kita akan jadi panas ya teman-teman Dan pikiran bekerja lebih berat Jadi ya udahlah Kalau untuk perdebatan-perdebatan gitu Jangan terlalu berambisi ya teman-teman Karena pada akhirnya juga kebenaran akan pasti benar Dan yang salah pasti salah ya teman-teman Nah itu dia tadi beberapa penyebab Yang bisa membuat kita tidak bahagia Jadi mulai sekarang mudah-mudahan Kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Menjadi orang yang lebih ikhlas lagi Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Alhamdulillahirrobilalamin Teman-teman semuanya Ini video aku udah hampir selesai ya Terima kasih banyak untuk teman-teman semua Yang udah nemenin kegiatan aku hari ini Jadi mulai aku beres-beres kasur Beres-beres kontrakan Terus kemudian aku masak juga Alhamdulillah udah selesai Nah ini lanjut aja Aku mau bersih-bersih kompor ya Seperti biasa Abis masak tuh karena pasti selalu kotor Jadi udah pasti harus dibersihin dulu ya teman-teman Pokoknya terima kasih banyak Untuk teman-teman semuanya ya Yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya Dibalas oleh Allah SWT Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Aku juga memohon maaf ya Apabila di dalam video ini Terdapat kesalahan Dalam segi apapun Karena disini aku juga masih belajar ya teman-teman Masih banyak belajar Pokoknya untuk teman-teman dan bunda-bunda Yang mau mengasih saran Atau mengasih apapun itu ya teman-teman Boleh aja kalian tulis aja di kolom komentar Dengan bahasa yang baik dan juga sopan Pokoknya apapun itu Yang bisa membuat aku lebih baik lagi Untuk kedepannya Pasti aku terima ya teman-teman Mudah-mudahan juga Untuk kedepannya Aku bisa lebih baik lagi Dan juga memberikan manfaat Dari video-video aku yang sederhana ini Pun Kalau misalkan tidak ada manfaatnya Mudah-mudahan bisa menjadi penghibur Di dalam mengisi waktu luangnya teman-teman Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan Dan apa yang sedang kita usahakan Mudah-mudahan Segera Allah kabulkan Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Sampai bertemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh